Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Kripto Hi Wey apa kabar kali ini hari ini? semoga kali ini hari ini luar biasa karena market lagi biris walaupun ada beberapa warna merah tapi bitcoin dan shiba ini gila lagi ngebul banget ya bahkan bitcoin mendekati 25 ribu setelah kemarin 25 ribu kemudian koreksi lagi dan sepertinya ini bakal ke 25 ribu lagi kemudian shiba ini gila banget kenaikan mereka pengumpangnya gak tanggung-tanggung nih dalam lebih dari 24 jam terakhir tapi untuk sangkut saya sepertinya belum kejemput apa-apa ya apalagi di shiba ini fortube, dogecoin, ethereum, bnb, kardano, tron dan beberapa altcoin lainnya ini gila banget bulan november nanti 1 tahun ini ya tapi memang harus begitu sih karena kalau gak sangkut itu gak gurih gitu padahal mudah kesel banget nih ya nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram Arjana Crypto karena disini banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa ikuti langsung twitter resmi dari Arjana Crypto biar gak ketinggalan nih tentang informasi terbawa dan terupdate-nya dari cryptocurrency oke saat ini saat ini shiba ini telah mencapai market capnya mencapai dengan 10 miliar US dollar wow mantap banget ini ya bulan agustus ini bernuansa kemerdekaan banget ya berapi-api juga untuk token shiba ini apalagi nanti pada tanggal 15 atau tanggal 16 September ethereum ada event besar ya saat ini mereka bakal bergabung ke jaringan fruit of stakes yang bakal berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 September tahun ini kalau dikait-kaitkan atau dicocok logikan sepertinya salah satu pengembangan dari shiba ini adalah salah satu pengembangan dari ethereum juga karena gambarannya di bulan September juga shiba ini bakal meluncurkan blockchain mereka yang bernama shibarium dan membuat hal tersebut membuat ekosistem mereka juga menonjak naik terutama token bond dan token list karena token bond digunakan sebagai gaspi di dalam blockchain shibarium tersebut apalagi kaitan si pengembang shiba ini dengan pengembang si vitalik buterin dari ethereum itu sepertinya berkaitan banget ya ketika di tahun 2021 ketika pengembang shiba ini memberikan sebagian suplai dari shiba ini untuk melakukan bantuan covid-19 negara India dan sisanya dilakukan pembakaran makanya ada yang menghubungkan ketika pengembang shiba ini dan pengembang ethereum adalah satu dibilangnya apakah mungkin ya tapi uniknya yang membuat shiba ini makin membuat orang penasaran kenapa? karena identitas pengembangnya itu tidak ditampilkan di publik hampir sama seperti bitcoin lah ya jadi pengembangnya itu tidak ada atau fiktif hanya sawang sinawang lah ya dan ketika membuat harga shiba ini kemarin 24 jam dan bahkan sampah saat ini masih ngebul juga lebih dari 28% kemarin itu di atas 40-an persen membuat shiba ini trending di beberapa exchange crypto top dunia salah satunya adalah di binan kemudian yang menariknya bitcoin itu butuh waktu 2 bulan lebih untuk mencapai ke 25 ribu lagi kemudian sedangkan untuk shiba ini dia dalam waktu 24 jam terakhir lebih naiknya dari 44% ini baru satu hari aja pemompan shiba ini membuat altcoin lainnya ketaketir ya bahkan market capnya telah membalikan termasuk dari foligormatic dan effects avalanche dan saat ini hampir merekati si dodge coin nih rajanya coin meme ya sepertinya bakal milik shiba ini ya ketika market capnya melibihi dari si dodge coin tersebut sebenarnya dampak ketika mereka meluncurkan game shiba eternity ini itu dampaknya luar biasa banget ya ini hampir sama seperti ketika mereka meluncurkan shiba step mereka di tahun 2021 ya tapi di tahun 2021 itu pemompan mereka gila banget sampai jutaan persen bahkan ATM mereka di bulan November di tahun 2021 tembus sampai dengan 1,2 rupiah atau 1,3 rupiah saya lupa ya karena saya sangkut di harga di 0,0088 USD yaitu hampir sekitar dengan satuan rupiah lah ya dan semoga saja dampak ketika mereka meluncurkan beberapa proyek yang tersebut adalah yang terbaru adalah ketika metaverse mereka meluncurkan di quarter kedua di tahun 2022 ini kemudian adanya Fortalburn yang diberikan reward ada token Riosi sebagai token rewardnya kemudian juga adanya metaverse yang sudah bisa diperjual belikan di dalam beberapa landnya kemudian juga yang saat ini yang lagi heboh banget adalah game mereka yang bernama shiba eternity yang bekerja sama langsung dengan William Fogg dan uniknya lagi gamenya tersebut itu bakal tersedia langsung di playstore maupun di appstore dari iPhone ini dampak ketika mereka meluncurkan gamenya aja begini apalagi blockchain shibarium mereka seresmi diruncurkan yang katanya itu di bulan September itu bebarengan ketika si Ethereum juga memiliki event tersebut nah kalau menurut kalian target kalian berapa nih untuk shibarium di bulan September mendatang apakah bisa mencapai tembus lagi ke 1 rupiah atau hanya di 0,5, 0,4 atau 0,7 atau sesuai dengan mimpinya para army mencapai dengan 140 rupiah nah kita tunggu aja kalau saya sih cukup berdoa aja amin bahkan dalam waktu 24 jam terakhir market cap dari shibarium menambah sampai dengan 1,5 miliar US dollar dan membuat beberapa koin meme ngebul juga termasuk Dogecoin tapi gak terlalu senipikan banget ya di atas 9% kenaikan untuk Dogecoin sedangkan untuk shibarium dikenaikan lebih dari 40-an persen bahkan ada tweet menarik dari salah satu pengembangan dari Shiba Inu si Toshiku sama dengan gambar ketika beberapa orang yang ada koin meme tapi disini dengan berkepala Shiba Inu dengan berpesta seperti mengembirakan mungkin ini mengilustrasikan terkait kenaikan harga dari Shiba Inu token kalau kita lihat Shiba Inu dari Latin ya bagaimana komunitasnya kami melihat itu dengan sangat baik itu benar Shiba bangun dan lanjutkan kalian yang membangun demi ekosistem kalian adalah Shiba Inu jadi ini semuanya dikembalikan lagi kepada ekosistemnya atau komunitasnya dari Shiba Army lihatlah semua pemandangannya luar biasa kami memiliki Shiba Eternity yang baru kami meluncurkan dan kami akan mengejar lebih banyak proyek lagi percayai prosesnya dan nikmati hasilnya nah selain itu juga pada hari ini ya situasiku sama kami telah melakukan pendaftaran Shiba Inu di Bluebit.io apakah kalian ingin melihat bond terdaftar sekarang jadi mereka saat ini telah mendaftarkan Shiba Inu dan selanjutnya katanya adalah token ekosistem dari Shiba Inu yang sebagai gaspi dari Shiba Rim yang bernama adalah token bond nah bahkan semacam ada video party dari Shiba Inu yang ini katanya dari negara komunitas di Turki nih wow ini pakaiannya gering-geri banget ya meskipun Shiba Eternity belum secara resmi mereka luncurkan ya kalau kita lihat disini ada beberapa telah pengeringatan khusus terhadap aplikasi Shiba Eternity yang palsu jadi banyak banget tuh di Play Store maupun di App Store yang mengatasnamakan Shiba jadi saat ini kalian mencatat ya jadi belum ada aplikasi Shiba Eternity di Play Store maupun di App Store secara resmi kalau kita lihat disini yang menyatakan bahwa game Shiba Eternity masih dalam beberapa pengujian awal dan dengan demikian hanya tersedia untuk akun penguji dan pemain yang disetujui di negara Vietnam nah jadi Shiba Eternity itu akan diuji coba itu di negara Vietnam hal tersebut juga itu diumumkan langsung oleh moderator dari Shiba ini ya harap kalian waspada terhadap beberapa aplikasi palsu termasuk dari Shiba Eternity ini dalam pengujian awal dan dengan demikian hanya tersedia untuk akun penguji dan pemain yang disetujui di Vietnam bahkan untuk saat ini pengujian itu tersedia untuk perangkat di iOS untuk Apple ya yang berada di negara Vietnam kalau kita lihat pernyataan langsung dari situasi kusama dia menyatakan bahwa ini pengujian awal lebih banyak fitur itu akan dirilis di build selanjutnya jadi ini adalah eksperimen pertama yang mereka yang bakal dilakukan di negara Vietnam untuk perkembangan dari Shiba Eternity Shiba Eternity dan yang menariknya lagi nih selain negara Vietnam selanjutnya adalah negara Indonesia wow negara kita tercinta ya sebenarnya memang spesial hari ulang tahun banget nih ya di hari kemerdekaan 17 Agustus ini sepertinya pengembang Shiba Eternity mengetahui ya ketika negara Indonesia ada event besar di bulan Agustus yaitu adalah hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ini ini luar biasa banget ya negara Indonesia masuk dalam pengujian dicoba dari Shiba Eternity game dari Shiba Inu ini menarik banget ya hal tersebut juga itu ada tanda-tanda ketika tweet situasi kusama tentang Indonesia sepertinya tampilan dari game Shiba Inu atau Shiba Eternity ini kayaknya menarik banget ya ada beberapa karakter kartu NFT yang ditampilkan di dalam game tersebut tetap satu yang kita kawal adalah menunggu rilisnya blockchain dari Shiba Inu yang bernama Shibarium semoga saja dampak ketika mereka meluncurkan blockchain tersebut itu dapat mempahar harga mereka minimal ya gak muluk-muluk jelas tembus lagi ke 1 rupiah 3 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah atau sampai dengan 140 rupiah aja udah Alhamdulillah banget amin yes mungkin itu yang dapat sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya ada disclaimer on dan Dior kenapa? karena melalui keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan Bioris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih baaaiy selamat menikmati